Hai semua, jumpa lagi dengan gue Yota dan sekarang kita sudah bersama salah satu gamer yang merangkep sebagai moderator di forum Keon, yaitu Louis disini, gak bisa malam-malam Louis, kenal, 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 gue gak gigit kali ini gue mau sedikit nanya-nanya nih tentang Louis sendiri sebagai gamer, karena gamer keon itu adalah gamer yang paling spesial dan kali ini dia lah yang menjadi korban kita kali ini, korban yang beruntung, jadi gue mau tanya-tanya sedikit tentang Louis Oke, jadi Louis ini udah berapa lama sih main game? kalau main game udah dari kelas 6, ESD berarti sekarang udah 6 tahun, 6 tahun lebih lumayan lama juga ya? game online itu kenapa? kenapa sih temen main game online terutama ya? dulu sih sebenernya cuma diajakin temen ya, cuma main koarnet gitu kan, ayo main koarnet, dulu sebulan sekali terus selama-lamanya tuh kayaknya nemuin komunitas tersendiri, kayaknya cocok gitu dengan temen-temen kan gak harus, kita sama-sama main game kan gak harus gitu kan itu sama kan aku sukanya gambar, jadi ternyata kebanyakan dari gamer juga ternyata juga pro di bidang gambar jadi aku nemuin komunitas yang lebih besar disitu oke, selanjutnya buat Louis, gue pengen nanya nih pendapat lu tentang gimana sih game online, dunia game online di Indonesia dari pertama lumayan sampai sekarang gimana sih perbedaannya, apa yang beda gitu menurut lu? ya pertama pasti publisernya tambah banyak ya, udah berkembang banget termasuk keon ya? iya keon kan baru gitu kan dulu, paling cuma berapa sih 2 gitu kan, 2 atau 3 terus papa udah tambah banyak, terus game-nya kan juga jenisnya udah tambah banyak terus juga itu kayaknya kebanyakan pada sejenis deh, jadi banyak yang tutup, terus ntar muncul lagi, tutup lagi jadi kayaknya gimana ya, perkembangan game online tuh terlalu cepet kayaknya tapi cuma apa ya, kayak tambahannya cuma dikit atau diperbarui dikit kayak handphone aja, handphone baru kan cuma mesinikasinya nambah dikit gitu kan tiba-tiba banyak pengang yang keluar gitu kan tapi secara storyline itu kan sama semua, jadi kadang-kadang bikin males juga sih monotone gitu jadi kalau menurut lu sendiri, apa sih yang membuat sebuah game online itu menarik atau rame dimainkan oleh orang-orang? mungkin sih khususnya buat lu sendiri atau buat temen-temen yang luis gitu ya? apa sih yang bikin sebuah game itu tetap buat dimainkan? kalau aku bilang sih yang pertama emang komunitas ya, soalnya kan kalau kita temen-temen ayo dong main, ini main sini main sih tarik-tarikan gitu kan terus kalau emang udah enjoy, kayak sistemnya cocok gitu kan, sama kita kayaknya ayo aja gitu loh tapi kan kadang-kadang juga orang pada males tuh, orang main pake cheat, orang main kayak offer berlebihan luarin duit gitu kan jadi orang juga apa ya, ya gue gak mungkin bisa lah disini gitu loh, maksudnya gue gak bisa maju lah walaupun gue sama temen-temen gue, pasti gue kebanting sama yang punya duit gitu loh jadi aku pikir ya gak usah takut juga sih, aku sendiri main gak pernah apa, sekarang udah gak pernah main pake duit ya, paling kita ikutkan happen atau yang apa ya, ngisi dikit-dikit gitu loh ya, acara kita dateng gak perlu sampe banting dompet gitu ya? iya, kayak main gaplet oke, jadi selanjutnya si Louis ini kan kamu jadi moderator keon, ada ceritanya gak kenapa pengen jadi moderator? ya sebenernya aku juga, sebetulnya sih udah lama tuh pengen jadi moderator tapi dulunya bukan di keon, cuma pas buka lowongan itu ada kecua guenya heva, didut, lu asem banget emang dia yang usulin gitu kan, itu buka, udah kamu daftar aja, yaudah saya daftar aja, tapi kok sendirian gitu kan, terus gak lama dia aja ilang gitu, terus yaudah saya suka sama forum, yaudah saya lanjutin aja sampe-sampe jadi, ada undek-undek gak soal game keon mungkin heva atau keog gitu, yang pengen disampaikan buat masukan kita juga, buat kedepannya ya sebetulnya kalo dari aku sih, aku jarang main itu dua sih, cuma kalo sempet aja saya main, tapi aku sih sarannya cuma lebih dengerin ke player aja, yang biasa di sosial media soalnya mereka kebanyakan kan pada prosesnya disitu, minta tanggapan, minta sesuatu, kan aku gak selalu tau gitu kan, aku cuma bisa bantu dikit-dikit, cuma kayak koneksihin tapi kalo ngeliat keonnya sendiri, GM-nya sih udah bagus-bagus ya, dia mau tanggepin, tapi maksudnya ya sabar-sabar aja lah ya, anak-anak disitu kan emang kalo namenya banyak player kan kita gak tau, dia mau main game niatnya apa kan kita gak tau gitu loh, jadi ya buat player sendiri juga jaga-jaga diri aja jangan sampe ketisuh atau gimana oke, jadi ya emang keon sendiri kan udah bikin, kita udah bikin banyak banget ada di Facebook, udah ada grupnya lagi di Facebook, ada di Twitter juga, ada di BBM juga, sekarang kita mau bikin video ini nah sekalian nih, kalau mumpung kita lagi ngerekam video ini, ada yang mau disampaikan gak buat gamer-gamer keon dari Louis? buat gamer... atau mau temennya? titip salam? titip salam buat mama di rumah iya mama di rumah papa, makasih udah jumpa diri iya udah bukan, buat temen-temen di Heva nih, yang udah pada pensi, sama yang masih tetep main, makasih banyak ya, kalian masih mau bantuin yang newbie, kalian juga masih mau ngelaporin yang pada nipu-nipu, terutama yang buat anak-anak yang ada di grup Heva, yang Precious Stone, terus ke arah Citron, terus sama ketuanya, siapa ya lupa? ketuanya? ketuanya grupnya, dia care banget kayaknya sama anak-anak gitu kan, ya pokoknya jangan sering nipu-nipu lah ya, soalnya kan kita main game rame-rame gitu loh, emang sih mungkin kalian bagi penipu ada kesenangan sendiri gitu kan, tapi bagi kita sih udah gitu kan, ada yang terasa dihubikan, terus buat yang anak-anak main COG, jangan bosen dulu ya, soalnya kan update-nya belum ini iya, masih ada banyak update level, kita masih mau ada buat update skill juga nanti ada tambahan-tambahan iya, makanya jangan pada wosen, terus yang pada pindahan dari game lain gitu kan, dari game sebelah, yang siapa ya, julukannya Om Lampu, ya sabar aja ya, kita lagi pada sibuk semua, Om tenang aja nanti kita pasti main lagi terus juga yang anak-anak pindahan ke geng anak-anak pop ASUS, dari tau lah gamenya ya, kalian kalo main game COG, ajak-ajak ya, kita kan udah bisa, karena gamenya kan udah tutup jadi, bagi kita biar bisa bareng-bareng lagi aja, utama yang sering nemenin Cukat, namanya, nama panggilannya Pobara ya, sering dipanggil beruang ya, anak Kalimantan sana, sama si CC Mei, Mei Lan, kayaknya key leader kesana deh oh iya, key leader itu, iya, dia juga temen nama aku sih, karena aku ada duluan, dia jadi masuk jadi key leader juga, jadi CC Mei, sama C Juli, jangan buat yang CM di Keon ya oke, demikianlah wawancara gua dengan Louis, salah satu gamer Keon, dan juga moderator di forum, dan terima kasih buat Louis terus, kita ada hadiah spesial buat kamu, ini ada banyak sekali disini, ada tas Heva, ada kaosnya juga, lalu ada MOSFET, COG, ada tasnya Heva nih, wah asik ya asik ya ada mapnya juga, buat nyimpen-nyimpen tugas iya biar gak hilang biar gak takutnya kena air, jadi basah dunia iya jadi sama tasnya kita undur diri dulu, terima kasih buat semuanya kita akan juga kembali di kesempatan berikutnya tetap bersamaan gua, dengan korban yang lain sampai jumpa si terima kasih